Wakil Wali Kota Jambi, Dr. Maulana hadiri forum grup diskusi tentang pembinaan dan pengelolaan dana bos di Aula Dignas Kota Jambi. Kegiatan ini dihadiri oleh Inspektorat Kota Jambi, Kepala Kejari Jambi, dan Kepala Sekolah SD dan SMP Negeri maupun swasta di Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi bersama Kepala Kejari dan Inspektorat Kota Jambi menghadiri pembinaan dan pengelolaan dana bos di Aula Kantor Dignas Pendidikan Kota Jambi selasa pagi. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Sekolah SD dan SMP Negeri maupun swasta sekota Jambi sebanyak lebih kurang 50 orang dan yang mengikuti Zoom Meeting sebanyak 146 partisipan. Kegiatan ini sebagai bentuk sosialisasi atau pendampingan untuk mencegah penyelewengan dana bos seperti pembayaran honor, penambahan jumlah siswa, pertanggung jawaban yang tidak transparan. Fajar Rudi selaku Kepala Kejari mengungkapkan agar kejadian penyelewengan dana bos agar tidak terulang lagi. Selain itu, Kepala Sekolah dihimbau untuk jangan takut menggunakan anggaran tersebut selama independensinya jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Bahwa saya akan mengupayakan memberikan pelajaran kepada Kepala Sekolah supaya jangan ada lagi penyimpangan penggunaan dana bos dari modus-modus operandi yang ada kami proles selama ini ada beberapa modus-modus yaitu seperti misalnya pembayaran honor kemudian ada lagi jumlah siswa yang digelembungkan kemudian pertanggung jawabannya itu biak transparan sehingga jangan terulang lagi lah penggunaan dana bos yang pelanggaran seperti ini. Jadi saya meyakinkan juga kepada Kepala Sekolah Juga jangan takut menggunakan anggaran ini, kalau memang anggaran itu efesiensi, fleksibilitas, dan independensi dalam penggunaannya silahkan. Ini kan untuk melakukan kegiatan peningkatan mutu pendidikan di Kota Jambi. Jadi jangan ada keraguan dengan mereka, silahkan serap anggaran tentu dengan pertanggung jawaban agar pembelajaran ini lebih baik. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi Maulana memberikan dukungan penuh dan apresiasi agar pembinaan ini dapat memberikan rasa aman bagi Kepala Sekolah dalam pengelolaan dana bos yang mana untuk alokasi dana bos sendiri akan digunakan untuk sarana dan prasarana pendidikan. Saya sangat mengapresiasi Pak Kajari yang turun langsung memberikan sosialisasi kepada seluruh Kepala Sekolah. Setidaknya ini akan memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi para Kepala Sekolah dan pengelolaan dana bos di sekolah-sekolah agar dapat melaksanakan pembelanjaan sesuai dengan regulasi Permendiput No. 6 2021 ini. Semuanya dipelajari. Kalau ada yang ragu, Bapak Kajari sudah membuka kantor Jaksa Pengacara Negara di sebelah kantor Wali Kota. Jadi Kepala Sekolah atau siapapun yang membutuhkan ASN, OPD, membutuhkan pandangan diskusi dengan pihak kejaksaan, maka ini sangat terbuka.